Kemudian, motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencerdai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan TISUS, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persen alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas student 3 adalah tidak benar, terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian, peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh Saudara FS di rumah Sakuling yang diketahui oleh Saudara PC dan Saudara Ricat. Demikian juga, Saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi, Saudara Ricat melakukan penembakan terhadap almarhum Juswa atas perintah Saudara FS di mana disaksikan oleh Riki Kuwat Ma'ruf dengan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan FS melakukan penembakan senjata HS milik Saudara Juswa ke arah tembok. Kemudian, motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Saudara FS, Saudara PC, Saudara Ricat, Saudara Riki, Kuwat Ma'ruf dengan persangkaan Pasal 340, Subsidiar Pasal 338, Juntuh Pasal 55, dan Pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai tersangka, rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap dua laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Pores Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan, dan LP 1630 7 tahun 2022 Pores Metro Jaksal terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Dudaian Tiga. Saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara, tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana. Alhamdulillah, tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko, Polukam, Komnas, HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan, dan seluruh elemen bangsa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 telah dilakukan tahap satu penyerahan berkas perkara kekejaksaan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan mudah-mudahan harapan kami berkas ini segera bisa dinyatakan P21. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jaksa Agung yang telah mengirimkan tim, mempersiapkan tim sebanyak 30 personil dari kejaksaan yang saat ini bekerja secara simultan bersama-sama sehingga harapan kita kasus ini juga bisa segera diselesaikan dan dapat dinyatakan lengkap dan segera mungkin bisa kami ajukan ke persidangan. Tentunya dukungan ini semua termasuk juga seluruh masukan dari masyarakat bagi kami merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak masyarakat, DPR RI, Kejaksaan, dan seluruh elemen termasuk tentunya dukungan penuh dari Bapak Presiden sehingga kami bisa menuntaskan kasus ini dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa kami lengkapi dan segera kami serahkan ke kejaksaan. Tentunya kami harapkan penjelasan di hadapan Komisi 3 DPR RI ini dapat membuat peristiwa yang terjadi menjadi lebih terang dan ini merupakan bagian bentuk akuntabilitas Polri untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi menjadi semakin terang apa adanya dan tidak kami tutup-tutupi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam materi rapat kerja kali ini. Ini tentunya pil pahit bagi kami. Namun demikian kami terus berkomitmen bahwa apa yang terjadi ini tentunya menjadi mementum bagi kami untuk memperbaiki, untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri sehingga institusi ini ke depan bisa menjadi semakin baik, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat sehingga Polri yang saat ini memang terdampak rakyat dengan peristiwa ini bisa segera kembali pulih. Dan ini pertaruhan kami untuk menjaga marwah dan institusi Polri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan yang maizah senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan pada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk penanganan kasus Jusua selanjutnya. Kami tentunya mohon arahan dan mungkin beberapa pertanyaan dan masukan-masukan untuk kami yang bisa menjadi pedungan bagi kami untuk langkah-langkah ke depan terkait dengan penanganan kasus ataupun juga hal-hal lain dalam rangka terus menjaga dan memperbaiki institusi. Demikian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!